Wah ini ada Outlander juga om ya kok Oh iya Jadi gimana nih Ini Outlander tahun 2014 Udah yang fast lift ya Lu lihat ke dalam Oke siap Cek dulu ya Wadaw Kira-kira mau diapain nih om Waduh itu apaan tuh Jadi ini kan kita ganti Head unitnya Head unit mau di upgrade Ini masih pake original 10 ins bro Android 10 ins Ya framenya kita pake yang ini Oke mantep 10 ins Dan ini di dalamnya sudah ada kamera 360 nya Udah ada kamera 360 ya Termasuk 360 Oh keren 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 Ya jadi nanti pengoperasiannya bisa langsung dari head unit Oh ini yang standarnya om ya Standarnya Oke masih GVC 7 ins Nanti kita ganti 10 ins Android Itu juga udah lengkap sama framenya juga Udah lengkap Seperti Pajero juga Jadi kita memang sediain udah khusus ya om ya Ya Gitu Ya nanti lo videoin ya Kalau udah jadi ya Siap baik Oke makasih om ya Yuk Terny lo videoin ya Thank you Terima kasih telah menonton Akhirnya beres juga untuk pemasangan kamera 360 di Mitsubishi Outlander Spot ini Jadi kita upgrade untuk kamera 360 di Mitsubishi Outlander yang awalnya belum ada kamera 360-nya Tapi sekarang udah ada nih untuk kamera 360 Nah untuk kamera 360 sendiri dia punya 4 lensa kamera Ada di bagian depan disini sama spion kanan spion kiri sama di bagian belakang Nah jadi untuk kamera 360 ini sekarang udah dipasang di Mitsubishi Outlander Jadi tanpa lama-lama kita langsung intip ke bagian dalemnya aja Dan untuk hasilnya seperti apa Oh iya jadi untuk Outlander ini juga tadi sempat upgrade untuk bagian head unitnya ya Head unitnya awalnya dia kan masih pake yang 6 inch ya Nah ini lagi di setting aja tadi sih untuk kameranya tapi udah beres kok Nah sekarang kita langsung cek-cek aja atau tanya-tanya aja sama Mas Yayat nih Oke Mas Yayat jadi gimana nih untuk Mitsubishi Outlander Spot ini Tadi tuh ada upgrade buat kamera 360 sama head unitnya Head unitnya ini pake head unit apa dulu nih Head unitnya tentunya yang Android dong Android Pake yang Yang 10 inch 10 inch Yang RAM 4GB Kebetulan ini pake yang RAM 4GB Karena memang untuk head unit yang include kamera 360 kita baru ada di RAM yang 4GB Iya Oh seperti itu Tapi RAM 4GB pun ini tampilannya sama semua Untuk resolusi layarnya atau layarnya juga udah QLED juga sama dengan yang RAM 8 Dan ada voice command juga Wireless car play juga Pokoknya semua spek sama hanya yang membedakan hanya RAM Yang beda cuma RAM aja RAM Dan awalnya Nih awalnya untuk Mitsubishi Outlander ini ya Dia kan cuman Berapa inch untuk bagian head unit 6-7 inch Dia pake GVC yang masih standarnya Itu pun standar banget ya Belum ada Apa-apanya Belum ada apa-apa Cuman musik radio Cuman musik radio gitu dong kan Tapi sekarang udah upgrade ke versi yang Android Tadi RAM nya berapa? RAM nya 4GB 4GB Udah support Wireless car play Wireless car play Wireless Android auto Android auto Terus voice command Voice command Layarnya juga bukan IPS tapi QLED Oke layarnya kayak gini Jadi temen-temen bisa liat nih untuk hasil videonya Nah kurang lebih kayak gini nih untuk hasil videonya Dan untuk respon layarnya nih cepet banget ya Ini enak banget nih Jadi nggak lemot Nggak lemot Betul Oke Dan untuk voice commentnya misalkan kita buka YouTube Jadi kita nggak perlu nekan-nekan layar lagi Betul Cukup Ucapin aja Buka YouTube ya dia otomatis buka YouTube Mau radio dia radio gitu kan Betul Mau musik juga musik Oke terus kita mau Ini Mas Seyat Lihat hasil kamera 360 nya Ini kamera 360 nya gimana nih? Ini kamera 360 nya keren banget Jernih banget Dan ini bisa touch screen Kerennya Bisa touch screen? Betul Oke balikin dulu ke desktop Jadi ini tampilan awalnya Kayak gini nih Lalu disini ada gambar kamera 360 Sorry bentar tak deketin Ini cuma disini atau bisa dipindah-pindah sih? Bisa dipindah-pindah Di floatingin juga bisa Tapi lebih baik kayak gini aja Oke Tinggal di klik seperti ini Dan masuk ke menu kamera 360 Wih journey banget ya Betul Ini kamera 2D Ini 3D nya Jadi ini nggak ada remote nya Bisa pakai sini langsung Betul Karena ini udah satu paket ya Di head unit ini dengan kamera 360 Kok gitu udah satu paket ya? Memang view nya nggak banyak Beda dengan kamera 360 yang Yang biasa kita pasang Biasa kita pasang Ada beberapa mode itu ada 14 ya Kalau nggak salah Tapi ini terbatas untuk mode view nya Karena memang ini Beda jenisnya Ya plus minus lah Untuk kamera 360 yang Include head unit sama yang nggak Cuma dari segi gambar Mas Yajat Berani jamin bagus nggak ini? Bagus Kalau dari gambar tentunya bagus Karena memang ini Head unit udah support HD juga Dan kameranya juga udah HD Termasuk kamera yang biasa kita pasang Juga udah support HD Tapi tergantung head unitnya Oke oke Ini kurang lebih tampilannya kayak gini ya Ini untuk tampilan Sebelah kiri ya Sebelah kiri View sebelah kiri Terus ada mana lagi? View kanan Oke ini view kanan Jadi roda depan kelihatan nggak? Ada lennya juga Ada garisnya juga Ujung roda depan dan Samping kanan ini Sekitar 30 cm dari garis ini Oke buat kualitas sih Ini bagus banget Terang lhoat ya Nah ini view kanan sama view kirinya Front limit jadi kanan kiri Disini ada juga buat menu recording Menu recording sih? Betul Ini juga bisa nge-record juga Bisa di-play juga disini atau Dimana tuh? Bisa di-play disini juga Yang penting kita tinggal pasang flash disk aja Buat Ini 2D? Apa nih? 2D? Ini 2D Ini 3D Kalau 3D Tampilannya seperti apa? Kalau design atau gimana? Seperti ini Ini sand kiri Bisa muter-muter nggak itunya? Bisa dong Ini tinggal puter-puter aja tuh Ini kan Mitsubishi Outlander ya? Betul Oh berarti nyesuaiin ya? Plat nomernya sesuai Sama plat nomernya Oh iya Plat nomernya sama guys Cuma emang ini Outlandernya yang versi Malaysia Malaysia Tapi ini kita nggak bisa Janji ya Di semua mobil ada Ini hanya Yang ada disini aja Di setting Jadi di Mana tadi? Model setting Nah disini Yang cuma ada disini aja Toyota Alphard Avalon Camry Banyak banget disini sih Cuma untuk Mitsubishi Cuma ada Mitsubishi Outlander aja Masih boleh Outlander ya? Tapi keras sih Mobilnya bisa dirubah-rubah warnanya Betul Sand kiri Sand kiri dia otomatis connect Sand kiri Otomatis sand kiri Kamera kiri Sand kanan juga kamera kanan Kalau mundur Mundur Dia otomatis nge-trigger gitu ya Ini R Seperti ini Lannya juga bisa kita ganti-ganti Terserah Kemudian teman-teman tuh Seperti ini Oke Setel 4 Seperti ini Oke keren sih Tergantung kebutuhan Mau yang pakai yang mana Lannya Oke Jadi buat pemasangan Kira-kira berapa lama masih ya? Untuk pemasangan tergantung Mobil ya Jadi ada tingkat kesulitannya masing-masing Oh gitu Untuk standarnya 3-4 jam 3-4 jam Dan ini Kalau Biasanya nih Kalau yang udah-udah Pasang head unit Itu plug and play Terus juga Dia dapet frame-nya juga Betul Buat Outlander ini Dia dapet frame-nya Atau pemasangannya juga Dia harus potong kabel Atau gimana nih Nggak dong Untuk Kabel semua kita bikin PNP Nggak ada potong-potong kabel Sama sekali Dan untuk frame-nya pun Kita ganti Frame-nya ganti nih Ganti Kebetulan ini frame-nya udah kita Cat juga Tapi kalau yang aslinya Nggak bisa Nggak bisa dipasang Kalau aslinya Nggak bisa Karena aslinya Cuma tujuin Oke jadi kurang lebih kayak gini Buat Hasil dari pemasangan Kamera 360 Sama head unit Android RAM 4GB Kurang lebih kayak gini ya Nah jadi buat teman-teman Yang pengen upgrade kayak gini Bisa langsung hubungi Di admin super mekanik aja ya Mas Yed ya Sama satu lagi Untuk kualitas suaranya Tentunya ini jauh lebih bagus Boleh deh Dari head unit standarnya Dan head unit Android yang biasa Karena ini Yang head unit ini udah DSP Untuk kualitas suaranya Jauh lebih bagus Dari head unit standar Yowes Pokoknya buat teman-teman Yang pengen upgrade kayak gini Bisa langsung datang Ke workshop super mekanik Atau teman-teman Bisa konsultasi dulu Sama adun Kursus kami Di 0812 95957254 Thank you Untuk penasaran Hasil suaranya Ini dia suaranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!